Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Niko Omera. Di kesempatan ini, saya akan sharing tentang mic Boya by M1. Oke, fitur dari mic ini adalah clip-on mic for smartphones, DSLR, camcorders, audio recorders, PC, dan lain-lain. Ini termasuk mic omnidirectional condenser microphone, high quality condenser is ideal for video use. Jadi, untuk video emang disarankan banget, bagus. Dan low handling noise, di dalamnya includes lapel clip, LR44 battery, foam windscreen, and adapter. Ini buatan Cina, lavalier microphone. Dan di video sekarang ini, untuk recording saya sudah pakai. Oke, sudah saya pasang. Jadi, dari awal yang kalian lihat, ini sudah menggunakan mic ini. Dan untuk video ini, saya tidak edit audionya sama sekali. Supaya kalian bisa mendengar dengan jelas, dengan real. Bahwa suaranya seperti ini tanpa di-edit. Oke, sekarang kita langsung ke detail mic-nya. Ini adalah mikrofonnya. Kita buka isinya apa saja. Kosong. Oke, kita lihat dari pertama ada buku manual ya. Bahasa Inggris, good. Ini notice. Dan ini adalah mic-nya. Ada lagi. Ya, di sini. Aksesoris-nya kayaknya. Ya, kita lihat. Ini mic-nya kecil banget. Lihat di tangan. Cuma segitu. Sekarang kita buka sisanya. So. Ada. Windscreen. Jack. Wih. Ada jack. Ada apa lagi. Baterai. Dan. Clipper-nya. Oke. Kita cari tahu gimana makanya serang. Oke, ini kita pasang dulu di sini. Terus ini. Tekan lagi kayaknya. Terus ini. Windscreen. Ini kalau nggak hati-hati ini gampang. Apa namanya? Gampang lepas nih modelnya. Berikutnya. Kita isi baterainya. Iya. Dan ini buat isi baterainya di sini. Nah, pas masang nih. Jangan lupa pitanya. Harus benar-benar ada di situ. Kalau nggak. Kita nyopot baterainya susah banget. Iya. Oke. Sudah terpasang. Tutup lagi. Oke. Oke, dari bahan ya. Kita lihat dari bahannya dulu. Ininya metal. Clipnya metal. Tapi mic-nya benar-benar dari plastik. Super plastik aja. Ya, buatan bagus lah. Bukan plastik aneh-aneh. Oke. Oke, dan ini. Ini kayak aluminium mungkin ya. Ini bisa dijepit di sini kalau kita mau pakai. Jadi kabel yang panjang ini jadi nggak terlalu masalah ya. Karena bisa kita jepit. Sekarang kalau kita pakai mic ini, kalau saya coba untuk ngomong, ngomong pelan ya. Ini saya coba untuk ngomong pelan. Untuk ngomong berbisik. Supaya kita tahu kira-kira suaranya seperti ini. Nah, ini kembali kita ngomong normal lagi. Jadi ini untuk vlogging bagus. Untuk misalnya kita ada wawancara atau apa. Oke, cuma saya nggak tahu kalau itu ada dua. Ada dua orang hasilnya kayak apa. Karena berarti kita mesti arahkan mic-nya. Itu tadi setelah saya tes. Hasil suaranya kayak gini. Dan ternyata hasilnya bagus. Untuk posisi di luar. Angin juga nggak terlalu pengaruh. Jadi emang bener ada noise reduction. Dan cuma satu aplikasi dari Android yang bisa masuk ke sini. Yaitu Real HD Camera. Nanti akan saya share di kolom komen. Sekarang mic tidak saya sambungkan ke smartphone. Jadi ini langsung menggunakan mic internal yang ada di Android saya. Oke, ini saya menggunakan mic Boya M1 langsung ke smartphone Android saya. Suaranya seperti ini. Oke, tadi detail mic-nya. Dan kita juga udah tes di luar ruangan. Dan sekarang udah denger kalau kita gunakan langsung. Ini saya sambungin ke... Kebetulan saya pakai mixer. Saya sambungin ke mixer saya. Sama aja sih sebenarnya mau disambungin ke komputer langsung. Oke, tadi kita udah coba tes di luar ruangan. Yang menurut saya hasilnya... Tadi angin cukup kencang ya. Cuman hasilnya tetap nggak terlalu terganggu dengan angin. Walaupun suara environment di sekitar kita masih kedengeran. Tapi nggak ada masalah. Karena itu mungkin sedikit-sedikit bisa kita hilangkan pada saat kita editing. Sekarang yang saya suka dari microphone ini. Bentuknya kecil banget. Simple. Cara makainya simple. Bahannya walaupun dia dari plastik. Tapi tetap plastik yang bagus. Tapi clippernya itu terbuat dari metal, besi. Dan juga bagian ini. Ini. Ini juga terbuat dari metal. Dan... Kita dapet kabel 6 meter. Terus harganya nggak sampai 200 ribu. Yang saya nggak suka dari mic ini adalah... Satu. Nggak ada lampu indikator. Dan dipakai baterai. Jadi kalau tiba-tiba... Baterainya habis, kita nggak bisa tahu tuh kalau nggak kita tes dulu. Terus yang kedua... Kalau saya pakai di smartphone. Ini nggak tahu karena saya belum dapet caranya atau apa. Cuman saya nggak bisa monitoring. Jadi saya cuma bisa sambungkan ke smartphone. Dan dia ngerekam. Tapi nggak bisa langsung saya dengar. Nggak bisa langsung saya dengar hasilnya. Saya udah pakai splitter ini. Ya. Oke. Dan saya nggak tahu ini splitter yang saya beli ini salah atau gimana. Saya nggak tahu. Tapi nanti akan saya coba pakai splitter yang lebih bagus. Minus lainnya saya bisa bilang nggak ada. Bahannya kok... Ini buatannya bagus. Dan suara setelah saya lihat beberapa hasilnya. Cukup bagus. Cukup oke. Nggak kalah sama ini. BM 8000. Dan kalau buat saya kepake banget. Jadi gerakan saya bebas di meja. Saya nggak terhalang apa-apa. Walaupun kadang sekali-sekali saya perlu pakai microphone itu. Oke. Itu aja dari saya. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan tunggu video-video saya yang lain. Oke. Sampai ketemu lagi dengan saya, Niko Omera. Sampai ketemu lagi dengan saya.